Hai jadi ini adalah diktum dasar hukum Hai ada 19 dasar hukum yang menjadi pertimbangan terhadap perkak nomor 8 tahun 2009 ini jadi polisi tidak boleh menegakkan hukum dengan melanggar hukum Hai lalu saya ingin menyampaikan selanjutnya Hai bahwa polisi itu dalam menegakkan hukum yang sebagai pelayan dan pelindung serta pengayau masyarakat ini pedomannya Hai kemudian saudara-saudara saya perlu menyampaikan kepada kita pelapor Hai pelapor itu ada yang namanya melapor karena dia menjadi korban ada yang menjadi pelapor karena dia mengetahui ada Hai namanya apa kebufakatan jahat boleh Hai kemudian ada orang-orang yang tersomasi Somasi itu adalah peringatan hukum yang biasa dilakukan oleh orang-orang pihak yang merasa dirugikan nah kita bisa jadi tersomasi atau kita bisa menghormati orang nah bagaimana caranya Hai Somasi itu adalah peringatan hukum Hai jadi ini saya bacakan dulu Hai kalau ada waktunya akan saya ulas tapi kalau tidak kita bisa bahas di lain dan kesempatan lalu ada namanya korban tindak pidana korban tindak pidana itu adalah orang sebagai subjek hukum yang merasa hanya dirugikan secara pidana oleh pelaku Hai itu adalah korban nah korban ini kalau dia menjadi korban terhadap perkara-perkara yang sebut delikaduan dia harus mengadu kalau tidak mengadu tidak bisa diam-diam saja mengatakan bahwa tidak hukum tidak ada tidak bisa sebagai seorang korban yang harus mengadu ke mana mengadu ke kepolisian ya Hai RTRW hanya boleh memberikan informasi Hai kelurahan kecamatan tapi yang menangani proses hukum itu adalah kepolisian mulai dari Polsek Polres Polda bahkan di Mabel Hai kemudian Hai kemudian pelaku tindak pidana pelaku tindak pidana adalah orang seseorang sebagai subjek hukum yang telah menciptakan kerugian atau karena perbuatannya telah menciptakan kerugian bagi pihak lain Hai pihak lain ini Hai atau subjek hukum subjek hukum itu ada tiga satu subjek hukum manusia kedua subjek hukum badan hukum ketiga subjek hukum sebagai lembaga Hai dalam hal ini lembaga lembaga yang tidak ada kaitannya dengan urusan kita kemudian kita melakukan perbuatan ya perbuatan yang tidak pantas itu Hai lalu kalau tadi ada namanya pelapor ada namanya terlapor terlapor dalam perkara tindak pidana adalah seseorang ya yang telah menciptakan kerugian yang atau yang orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dilaporkan kepada yang berwajib Nah kalau anda terlapor ada merasa tidak salah kau takut Hai kalaupun anda memang bersalah jangan juga lari sebagai negara hukum Anda harus berani menghadapi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya seperti saya saya enggak lari enggak lari justru saya senang perkara saya segera dilimpah ke pengadilan saya cuma tidak suka caranya Hai cara yang pertama perkara yang dituduhkan kepada saya itu faktanya hakimnya tiga-tiganya sudah mendapatkan saksi dan komisi yudisial Hai jadi berarti kan bukan sesuatu yang salah Hai kedua yang saya tidak suka pelapornya ketua pengadilan negeri Sidoarjo Hai kita berpikir Hai secara apa ini Hai ketua pengadilan dan negeri Sidoarjo itu melaporkan saya sebagai apa dia Hai apa dia sebagai subjek hukum pribadi subjek hukum sebagai badan hukum perseroan atau subjek hukum sebagai lembaga negara Hai apa yang saya lakukan kepada beliau seharusnya ketua pengadilan yang saat itu bertugas yang bernama Wayan Bapak terhormat yang mulia Hai tugas Bapak itu sebagai ketua pengadilan ini ya di sini ini ada berapa ketika Bapak menjadi tugas-tugas Bapak sebagai apa ini ketua pengadilan itu mengatur ya mengatur tentang Hai apa ini Hai jalannya tentang apa ini tentang fungsi-fungsi sebagai eh ketua pengadilan eh ketua pengadilan membagi ya mengatur tentang Hai apa ini administrasi mengatur tentang biaya mengatur tentang apa menuju hakim siapa yang harus bertugas tidak ada satu pun curhat di sini tentang tugas pokok daripada ketua pengadilan adalah menjadi pelapor nah disini saya juga ingin bertanya tolong tunjukkan kepada saya ya tentang tugas ketua pengadilan ada nggak melaporkan masyarakat enggak ada Hai jadi jangan membodohi orang yang ngerti ya kalau anda ngerti ada telah digaji oleh negara menggunakan uang raja ternyata nggak cerdas Hai kenapa harus menjadi pelapor daripada masyarakat yang mencari keadilan faktanya Pak Komisi Yudisial sudah mengatakan ketiga hakim Bapak yang Bapak tunjuk itu terbukti Hai harusnya Bapak itu menghukum mereka Hai karena salah satu tugas ketua pengadilan dalam kuap itu diatur nanti saya jelaskan ya Bapak harus melakukan pembinaan pengawasan terhadap jalannya apa apa persidangan hakim yang tidak berkesusaha dengan ketentuan ya Hai jadi saya saya sangat prihatin ya Hai jadi kepada masyarakat tidak perlu takut kalau anda tidak Anda merasa tidak salah Indonesia saya ini adalah negara hukum ya dan kepada aparatu negara ketahui bahwa Hai masyarakat kita ini nek menjadi momok berusaha dengan hukum padahal nggak bisa lah urusan tetangga saja jatuh pot dari rumah ke tetangga itu pasti jadi persoalan hukum bahwa nggak bisa lah Hai jadi kita tidak bisa mengatakan saya kamu berusaha bagaimana kalau lempar rumah kita dilemparin rumah seseorang itu dilemparin kotoran manusia atau korang binatang apa itu bukan persoalan hukum ya Hai bagaimana kalau orang dianya yang tiba-tiba ditempeleng apa itu bukan persoalan hukum Hai apa mungkin anda sudah baik tapi anak-anak ya turunan anda cucu anda diperlakukan tidak adil masa bisa diam jadi nggak bisa ya Hai kemudian kalau anda menjadi terlapor ya harus hadapi Pak yang perlu dilakukan kalau sudah jadi terlapor ingat-ingat perbuatan anda itu berkas anda mulai ini kemudian susun baik-baik itu kata-kata dan kalimat jangan panik Hai ya karena kalau kita menjadi terlapor yang harus diperhatikan modus Hai modus operandi dan Hai apa ini motif itu yang paling penting Anda perhatikan kalau anda tidak punya menserea atau niat negatif tidak ada motif untuk merugikan orang Hai makan nggak usah khawatir Hai ya kemudian Anda juga Hai tidak ada namanya Hai tidak ada namanya apa tidak ada dorongan tidak ada akal bulus nggak usah anda khawatir dan kalau ada terjadi pelanggaran pidana anda ngerti maka namanya itu Kulufa Kulufa itu gila lalu tersangka 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 itu apa tersangka adalah seseorang yang dengan alat bukti kedua oleh penyelidik dan penyelidik telah ditemukan Hai jadi gini ketika seseorang menjadi terlapor lalu penyelidik melakukan tugasnya menyelidiki melakukan menelusuri memeriksa pihak-pihak dan sasisasi memuji barang bukti apabila sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup maka seseorang bisa ditetapkan jadi tersangka berbeda dengan saya alat bukti yang diperoleh penyelidik itu saya jamin hanya rekaman dari video dan video itu tidak ada perbuatan pidana disitu saya bisa jamin saya memang mentramisikan tapi ingatnya saya transmisikan adalah kejadian yang benar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati